What's up as well fans, welcome back to Time Out Tadi ceritanya sebelum game pertama di seri ke-7 di Kota Malang antara Bima Perkase Jogja melawan Plita Jaya CEO IBL Junla sepertinya mengumpulkan seluruh tim dan juga tim manajer untuk berdiskusi Dan akhirnya mereka mengeluarkan conclusion bahwa seri ke-7 di Kota Malang harus disuspend terlebih dahulu Gue yakin banyak banget fans yang kecewa apalagi udah di Kota Malang udah siap sekali untuk mendukung tim dan juga pemain favoritnya mereka Tapi mereka gagal untuk melakukan itu Tapi yang pasti walaupun kalian kecewa tapi percaya sama gue ini adalah keputusan terbaik untuk kepentingan banyak orang Dan juga untuk kesehatan kalian, untuk kesehatan para pemain, dan juga para pelatih, para official staff IBL Ini adalah the best decision yang akhirnya bisa diambil oleh IBL Walaupun memang jujur sebenernya IBL bisa mengambil langkah ini lebih cepat sebenernya Waktu saat mereka berdiskusi mungkin antara memindahkan dari Kota Jakarta ke Kota Malang Mungkin disitu IBL sudah bisa lebih tegas dan mengambil langkah bahwa IBL lebih baik ditunda dulu Karena kalau seperti ini kan kasian juga ya tim-tim yang udah terbang ke Kota Malang Mereka udah terbang, udah siap, udah latihan, udah ngetes lapangan, udah siap tanding Akhirnya harus di-cancel last minute Tapi yang pasti gue tetap bersyukur dan sangat menghormati sekali apa yang dilakukan IBL saat ini Karena kita tahu, wabah COVID-19 saat ini sudah marak sekali Bukan ide terbaik untuk mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat So guys, please be safe everybody Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan Dan kalau bisa karena agak-agak was-was lah di tempat-tempat yang rame sekali Kita lebih baik menghindari itu Dan kemarin dari NBA pun gue jujur Aduh kaget juga nih, Spider Jagoan gue, Donovan Mitchell Katanya juga positif COVID-19 So hopefully Spider bisa di-cover Sepertinya sekarang lagi di karantina Lagi dalam masa recovery Mungkin dalam 2 minggu ini kita bisa dengar nanti Spider sudah sembuh lagi Yang pasti tapi Ngomongin NBA dikit Tentang Utah Jazz Ini sepertinya apa yang dilakukan oleh Rudy Gobert Bisa membuat kemistrinya Utah Jazz letak nih kayaknya Dimana Rudy Gobert katanya di locker room pun Dengan sengaja Dia masih kayak megang-megang temannya Masih megang-megang barang temannya Sehingga Itu kenapa Donovan Mitchell bisa terkena COVID-19 juga Walaupun akhirnya ada satu pemain yang akhirnya tasnya negatif Yaitu Emmanuel Moudier Kita harapkan aja semua pemain yang terkena COVID-19 ini bisa sembuh Walaupun gue tahu banyak orang yang mungkin sebel banget sama Rudy Gobert Karena dia kemarin juga sengaja megang microphone itu Tapi you never know Bisa aja dia jadi pahlawan Karena kita tahu Banyak sekali kompetisi di Amerika yang berhenti Gara-gara mungkin NBA udah suspend nih Udah suspend liganya mereka Dan mungkin aja karena Rudy Gobert Penyebaran COVID-19 di Amerika bisa Lebih kecil Kansnya Karena banyak sekali sporting event yang di suspend Seperti NBA NCAA March Madness Dan juga beberapa event lainnya Seperti di dunia juga ada banyak banget ya Liga Inggris, Liga Itali kayaknya berhenti juga Euroleague pun berhenti ABL pun hari ini juga mengeluarkan surat Bahwa mereka akan memberhentikan seasonnya mereka juga Untuk sementara Walaupun katanya CEO ABL Yaitu Jericho Illagan Sempat memikirkan solusi dari masalah ini Dimana mereka katanya ingin main di tempat yang netral Tapi ternyata setelah di cek-cek Walaupun mereka bermain di tempat yang misalnya Belum ada case sama sekali untuk COVID-19 Itu para pemain yang terbang ke sana Misalnya dari Singapura, Macau Atau dari Taipei, dari Hong Kong Itu para pemain itu harus memasuki Karantina dulu 2 minggu Jadi kan gak mungkin dong pemain ABL Dan juga owner ABL Mau tuh di karantina dulu 2 minggu sebelum menjalankan game mereka Jadi ABL pun akhirnya mengambil keputusan untuk menunda seasonnya mereka Sekarang ini mereka baru bilang kayaknya bulan Maret semua gamenya ditunda Kita gak tau yang bulan April Kita tunggu lagi nanti perkembangannya Dan untuk ABL sendiri pun Ini udah mulai masuk-masuk ke masa-masa yang seru nih Dimana tinggal 2 seri lagi Tim-tim udah bersiap untuk playoff Dan juga 4 tim, 5 tim di bawah Semua masih bisa nih masuk playoff nih Jadi pertarungan untuk mungkin the last 3 spots in the playoff Akan seru sampai game terakhir Gua pun udah semangat banget Tapi saat ini kita harus bersabar dulu Ini demi keselamatan dan juga kesehatannya semua orang disini Dan juga agar di Indonesia pun Wabah ataupun kasus untuk COVID-19 ini gak akan bertambah Jadi gua sangat menghormati And shout out to ABL for doing this Thank you very much So guys, itu aja sih video gua hari ini Semoga gak ada yang kecewa lah ya tentang ABL ditunda dulu Kita harus disabar aja menikmati basket Mungkin bulan depan baru bisa Kita doakan yang terbaik untuk dunia ini Agar COVID-19 bisa cepat-cepat teratasi Be safe everybody Seperti gua bilang Jangan lupa untuk menjaga kebersihan Cuci tangan Dan kalau kalian sakit lebih baik Kalian stay home aja Karena mengkarantina diri sendiri Kalau kalian demam ataupun flu Dan bila batuk atau flu di tempat publik Jangan lupa untuk menutup mulut kalian So guys, thank you very much yang udah nonton video hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace I'll see you guys next video